Terima kasih telah menonton Kodoh Etik Polri atau KKEP yang dikelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kodoh etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan terjelas. Jerry pun diberi sanksi administrasi yakni dikurung di tempat khusus atau patsus di Makobrimo Polri. Jerry ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Makobrimo Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagiat menjalani sidang kodoh etik terkait penanganan kasus Brigadir Yuswata Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore. Sidang itu dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara tiga anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satias Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Umas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan, yaitu ML dan YM. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang dikelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kode etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercelah. Jerry pun diberi sanksi administrasi yakni dikurung di tempat khusus atau patsus di Mako Brima Polri. Jerry ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Mako Brima Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagiat menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus Brigadir Yuswauta Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore. Sidang itu dipimpin oleh Wair Wasum Irijen Tornagoko Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara tiga anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satias Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Umas Polri Irijen Dedi Prasetyo menyatakan, nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan, yaitu ML dan YM.